Terima kasih. Sebelumnya, mohon maaf ya, karena minggu kemarin saya ada kesalahan. Jadi, saya sudah tanya kembali. Jadi, untuk koreksi yang pelajaran 14, yang nomor 10, kita cukup ramai kemarin di pelajaran 10, gitu. Jadi, saya sudah bertanya kepada guru-guru saya. Saya memastikan bahwa untungnya kemarin ada ibu yang nanya, yang jatuhin pohonnya siapa, gitu ya. Nah, karena pertanyaan itu, akhirnya saya berpikir kembali, gitu. Memang agak-agak aneh juga kalau terjemahannya, kalau saya yang menjatuhkan pohon. Nah, karena itu akhirnya saya tanya sama guru saya. Bukan hanya satu guru, saya tanya beberapa guru, dan saya memastikan, ya. Jadi, untuk yang kemarin, jadi kita harus terjemahannya adalah saya memarahi orang yang tidak baik, yang telah menjatuhkan pohon, yang telah membuat pohon jatuh, sedang mengharap untuk makan buah-buah. Ya, itu untuk terjemahan kemarin, ya. Jadi, saya koreksi. Sedangkan, kalau kita mau ngomongnya saya, setelah menyebabkan pohon jatuh, memarahi orang yang tidak baik, yang mengharap untuk makan buah-buah, itu ahangnya harus dipindah. Posisinya di depan. Nah, ini saya sudah confirm dengan beberapa guru, ya. Jadi, saya mohon maaf kemarin kalau ada kesalahan, karena juga saya belum terlalu paham untuk ternyata peletakan dari ahang itu ternyata bisa mengubah hati cukup besar, ya. Dan ini pun akhirnya saya juga baru ingat, lagi sebelumnya itu, ada Bapak yang menanya mengenai mandi bersama banyak, gitu. Saat itu saya nggak paham, karena saya dengarkan makanya, terus saya ingat lagi. Kemarin itu sempat di PowerPoint yang ke-9, ya. Jadi, kalau memang nahayitungnya di sebelah sini, dia jadi memang hanya pulangnya untuk mandi, gitu. Jadi, pulang untuk mandi. Selesai. Tapi kalau nahayitungnya dipindah, sebelum minta nasahat, dia berarti mandinya sama emangnya. Seperti itu, ya. Oke, di sini mudah-mudahan ada yang bertanya nggak, ya? Mudah-mudahan nggak, ya? Belum, belum ada. Oke, terus saya mau tambahkan lagi. hari ini saya mau memperdalam tentang jaren. Jaren itu, jangan lupa ada yang diterjemahkannya sebagai dan. Nah, jaren ini punya keunyikan. Jika jaren itu bersanding bersama kata kerja, masa lampau, jaren itu akan berpindah posisinya terjadi ke masa lampau. Tapi kalau jaren ada ditempatkan dengan kata kerja yang saat ini, jaren itu bisa diterjemahkan sebagai saat ini, atau misalkan setelah apa, ke saat ini, gitu ya. Jadi, jarennya itu tetap ke masa lalu, tapi bisa juga menjadi saat ini, dengan yang dan. Nah, sedangkan nanti kalau jarennya bersama dengan kata kerja saat nanti, ya, masa depan, itu jaren bisa-bisa menjadi berada di saat lalu, bisa di saat ini, bisa di saat nanti. Ya, itu salah satu keunyikan jaren. yang jaren ini, itu saya tidak, tidak saya temui di buku grammar, yang sampai saat ini saya belajar, ya, tidak saya temui, tapi ini saya temui pada saat saya harus menerjemahkan. Dan pada saat saya harus menerjemahkan, ternyata posisinya seperti ini. Dan ini pun saya confirm pada saat ada kelas dari Sayado Isaria. Sayado Isaria saat itu sedang menerjemahkan juga untuk, saya ikut kelas dia itu untuk GATA. Nah, itu juga saya confirm pada saat menjelaskan, Sayado berarti tua itu saat itu bersanding dengan kata kerja nanti, future tense, berarti jaren bisa menjadi future tense, ya. Nah, karena itu saya confirm. Tapi selama ini saya belum pernah belajar, jaren seperti ini di buku grammar. Tapi ini saya temukan pada saat saya harus melakukan penerjemahan, ya, dan saya confirm pada saat Sayado Isaria mengajarkan GATA. seperti itu, ya. Jadi, ini untuk dipahami supaya nanti pada saat Pak Ibu menerjemahkan, jangan bingung kalau posisi jaren itu bisa, bisa berubah waktunya. Seperti itu. Kemudian, nah, contohnya lagi adalah pelajaran 14 yang kemarin yang nomor 6, ya kan, untuk jaren ditambahkan seperti jasat ini. Tapi itu kan saya bilang bahwa jaren itu ingat-ingat ada posisinya dan, gitu ya. Jadi, di sini adalah bukti dia, jadi tempatan, kamu yang tinggal di desa, ya kan, akan membawa kereta dan pergi ke kota. Itu lebih enak. Daripada kamu yang tinggal di desa setelah pergi ke kota membawa kereta. Itu enggak enak, gitu. Jadi, memang posisi dari yang pelajaran 14 nomor 6 kemarin, itu posisi jaren itu kalau dilihat dengan kejemahan dan itu seorang anak kan jarennya berpindah ke, jadi ke masa yang akan datang. Seperti itu. Di sini juga kemarin mohon maaf, saya sebenarnya sudah dibilangin sama guru saya. Kalau pas mau ngajar, saya harus baca bukunya. Cuman, kadang-kadang saya enggak sempat bacanya. Jadi, saya baru tahu pada saat kemarin di grup itu ada yang bingung, kok pelajaran 14 sudah membahas untuk yang tang, ini untuk kata ganti. Padahal kata ganti itu baru kita pelajarin di pelajaran 30 kalau enggak salah. Saya juga baru sadar ternyata buku ini sudah seperti yang kemarin, yang kaosaktif. Kaosaktif itu kan masih kita pelajarin nanti di pelajaran masih jauh itu, pelajaran 23 kalau enggak salah. Tapi kemarin kan sudah ada yang status yang kaosaktif. Nah, kemarin juga pas di grup ada yang ini saya baru nge-nge gitu. Oh, ternyata buku ini walaupun pelajarannya belum diajarin ternyata sudah ada. Nah, ini kesalahan saya karena saya tidak membaca dulu sebelum mengajar. Mohon-maaf Bapak-Bapak-Ibu-Ibu mudah-mudahan tetap mengikuti pelajarannya dengan cukup baik. Walaupun ada juga kan yang sudah kasih tahu oh, itu ada di pelajaran sekian, pelajaran sekian. Nah, Maaf, saya Lai, Anda, Ciulia ada raise hand, mungkin bisa diberikan kesempatan buat Ciulia mau nanya. Iya, saya Lai, sorry saya Lai, kayaknya saya tadi masih tertinggal, nomor 10 saya Lai, karena ini kan yang kemarin kita ada banyak inian ya perdebatan, saya masih belum selesai, tadi mencatat, langsung sudah berganti saya Lai, nomor 10. Tadi pertama kali, slide pertama. Sebenarnya saya Lai, saya mau mencatatnya, karena itu kan ada yang nomor keduanya itu yang menurut saya itu yang jawabannya itu loh, yang nomor dua itu loh. Apa namanya? Jawaban pertanyaan dari saya kemarin. Sebentar ya saya Lai. iya, silahkan. Ini juga saya senang, maksudnya, peserta, peserta kelas Tali, yang ikut kelas saya ini, pintar-pintar, pertanyaannya bagus-bagus ya. Saya senang dengan murid-murid yang aktif seperti itu. Karena dengan begitu, saya otomatis juga jadi belajar lebih. Saya bukan hanya memberi, tapi sambil mengajar pun banyak ilmu juga yang saya dapatkan gitu ya. Jadi terima kasih banyak. Maaf saya, nggak tahu ibunya namanya siapa, karena pakai logonya yang itu ya, senyum, sama tangan gitu ya. Saya nggak tahu namanya. Maaf ibu. Terima kasih banyak ibu. Juga, saya ingat ya Pak Sandra kemarin ya, yang sempat nanya, pulang, mandi, bersama anaknya gitu. Itu juga terima kasih. Karena dengan begitu akhirnya saya berpikir dan akhirnya saya bertanya kepada guru saya sehingga kita semua mendapatkan manfaat kan, bisa jadi lebih tahu, lebih dalam lagi. Sudah Cilia. Bentar saya lagi. Belum ya. terus juga tadi saya mendapat masukkan, jadi misalkan memang kalau ada bapak-bapak, ibu-ibu untuk pelajaran yang sebelumnya ada yang merasa kesulitan dan masih perlu merasa diulang beberapa nomor-nomor tertentu dari pelajaran-pelajaran tertentu, silahkan disampaikan. Jadi nanti kita bisa bahas kembali pelajaran yang telah walaupun kita sudah pelajari seperti itu ya. Jadi kita akan mencoba mereview jika memang ada yang masih bingung, masih ada yang ragu-ragu, itu silahkan saja. Oke, sudah saya Lai. Terima kasih saya Lai. Sama-sama. Ada yang resen lagi ya? Iya, Pak Suprianto. Mau nanya silahkan Pak Supri. Ya, saya Lai. Iya Pak. Itu jadi gini, jadi berarti saya memarahi orang yang tidak baik asapurisang. Berarti di jantung di sini pada pelajaran partisipal ya? Iya, pelajaran partisipal asapurisang. tapi dia harus jaren dulu. Iya, jaren dulu. Iya. Jadi boleh present partisipal dulu ya? Iya. Lihat seperti ini. Boleh juga sih Pak, kalau present partisipal dulu sih juga boleh Pak. Jadi yang mengharapkan untuk makan buah-buah setelah menjatuhkan pohon juga boleh. Setelah menyebabkan, ini konsatif ya Pak, jangan lupa. Jadi, membuat pohon jatuh gitu ya, setelah membuat pohon jatuh gitu boleh? Oh, boleh. Jadi misalnya saya memarahi orang yang tidak baik, yang mengharapkan untuk makan buah-buahan dan setelah menjatuhkan pohon. buah-buahan yang buah-buahan yang setelah setelah saya membuat jatuh pohon gitu. Sayanya kan sudah saya memarahi. Oh. Sorry, bukan saya deng. Si orang jahat toh. Tapi mungkin kalau seperti itu Pak, urutan kalimatnya jadi nanti membingungkan ya. jadi saya rasa urutannya tetap seperti ini saja kalau diterjemahkan ya Pak ya. Ya, jadi ketemu ini berarti Pak Tetwanya harus di duluan ya. Jaren di duluan daripada di cantang ya. Legend participle ya. Iya. Iya, iya. Oke, iya. Terima kasih ya. Saya, Lai. Masalah, Pak. Iya, selanjutnya masih ada C.Elie yang mau tanya. Wanda Miss, saya, Lai. Terima kasih, C.Elie. Saya, Lai, saya mau nanya. Pak Tetwa ini dasar katanya itu Pak Teti apa Pak Tati ya, saya, Lai? Karena dua-dua kan artinya jatuh. Jadi, sebenarnya harusnya kata dasarnya Pak Teti ya. Tapi ini karena Kostatif, jadi saya kerangkan dulu. Sebenarnya Kostatif kita baru belajarin di pelajaran 23 ya. Jadi ini tapi saya akan akan saya coba kerangkannya sebentar ya. Kalau ini yang muncul ini ya, kuda yang putih ya. Iya, ada pohon maksudnya. Oh, ini kamus ya, saya, Lai? Bukan. Apa? Paint. Ini yang digambarnya Sampai ada? Enggak ada. Ini masih desktop yang depannya. Ada ada kamus. Berarti saya stop aja deh. Tadinya saya pikir kalau cara begini bisa lebih cepat enggak bola balik. Iya. Begini kelihatan ya. Iya, sekarang udah paint. Iya. Jadi kata dasarnya jadi sebenarnya kan pat hati. Oke. Iya kan? Pat hati. Pat hati itu kan akar katanya kan pat kan? Iya. Pat itu kan ditambahkan harusnya kan dengan A A tambah T. A tambah T. A tambah T, ya kan? Iya. Tapi ini sebenarnya pelajaran nanti ya. Pelajaran 23 ya. Iya. Pat hati. Gitu kan? Harusnya kan? Nah, karena kausatif, kausatif itu si A-nya itu digantikan. A-nya itu digantikan sama yang namanya kausatif. Kausatif itu ada empat bentuk. E, Aya, Ape, Apaya. Yang ini kita pakenya E. Nah, kalau si E ini, si kausatif ini, dia punya apa namanya, karakteristik dia, dia akan memperkuat yang huruf di depannya. Jadi A itu dia menjadi panjang. A. Makanya akhirnya bentuknya menjadinya Pak E Pi. Oke. Kalau yang pat hati, itu kita terjemahkan, dia menjatuhkan. Oke. Dia menjatuhkan. Tapi kalau Pak Peti, dia menyebabkan jatuh. Eh, sorry. Pak tadi itu dia jatuh. Dia jatuh. Nah, saya reng. Pak tadi dia menyebabkan jatuh. Oke. Saya masih bingung soalnya kan ada kata yang Pak Peti, yang A-nya juga panjang, artinya jatuh. Kata dasar Pak Peti. Jadi ya, ini kan Pak Peti, Pak Peti artinya jatuh. Pak Peti, akar katanya kan Pak. Bukan, saya yang di leh. Iya. Saya leh, bukan maksudku yang di, mana ya? Ini di halaman berapa. Mana coba? Lesson 12. Iya. Lesson 12 itu, saya leh, yang the present and active voice, itu ada some verbs, ada verbs yang deseti, pureti, itu kan ada salah satu kata, pateti sendiri, yang artinya jatuh. Oh, iya. Nah itu yang gini. Jadi, E itu, makanya ini kesulitannya karena belum masuk pelajarannya. E ini, dia sebenarnya ada dua. Dia pertama sebagai sisipan, yang di tujuh konjugasi, ingat kan? Kan ada tujuh sisipan kan? E ini, itu dia sebenarnya adalah salah satu dari tujuh sisipan. ya, itu makanya jadinya kata peti, seperti itu. Oke? Tapi, E yang di sini itu, itu adalah sebagai causatif. Bedanya apa? Bedanya A, di depannya panjang. Kalau yang tadi sebagai salah satu dari tujuh konjugasi, A-nya nggak panjang kan? Panjang nggak? Panjang, sayang. Panjang. Panjang ya? Kalau di buku. Oh, sorry, iya, karena si E itu, iya, karena E-nya. Karena E-nya. Iya, begitu. Jadi memang, apa ya, kita harus membaca dari kalimatnya sih, Fiali, nanti akan tahu itu dia sebenarnya yang kau sakit apa-buka. Oh, oke. Fiali. Di sini, dalam artian, saya menangkankan, walaupun bentuknya sama E, ya, akibatnya si A itu berubahnya bukan karena kau sakit, tapi karena memang E-nya, ya kan? karena si sudah karakteristik si E itu membikin yang di depannya itu adalah menguat, jadi A panjang, makanya dia menjadi TEP. Tapi sekarang, pada saat di kalimat, kita harus tahu, membaca konteksnya, E itu berarti ada dua macam, dua macam, dua macam E. Satu E sebagai salah satu conjugasi itu, conjugasi, salah satu lagi E-nya di sini adalah fungsinya sebagai kausati. Oke. Nah, saya le berarti kalau, saya kan selalu bilang kalau ketemu Jaren, Jaren-nya dulu ditranslate, gitu ya. Berarti nomor 10 ini tahu saya tetap mau ngikutin. Agak susah. Ya, agak, ya, nggak bisa kan saya le ya? Iya, iya. Karena kan, makanya, kenapa dibilangnya juga sedapat mungkin, ya kan? Kalau nggak bisa, ya kita nggak boleh paksa. Oke, oke. Jadi, ya apa ya, kalau saya Do, saya Do itu menyatakan bahwa Pali, tapi menurut saya bukan hanya Pali, itu Anica. Kenapa Anica? Ya, karena memang akan selalu berubah-berubah, gitu. Oke, oke. Berarti, Berarti, kalau yang tadi, Jadi, kenapa yang otak matematika memang agak susah, ya? Bante Keminda juga sebenarnya orang matematika, Bante Keminda juga menyatakan beliau itu mempelajari Pali nggak mudah. Saya pun begitu. Saya orang matematika juga, saya nggak, nggak suka bahasa sejarah gitu, IPS, saya nggak suka, saya sukanya matematika. Dan mempelajari Pali pun bagi saya bukan hal yang mudah, hal yang cukup susah. Tapi saya senang. saya lagi ngejelasin. Saya lagi ngejelasin. Hah? Info, ngejelasinnya jelas bagi saya. Makasih saya, Le. Udah. Terima kasih, terima kasih. Ya, sudah ya? Udah, nggak ada yang. Terakhir ya. Terakhir ya. Terakhir. Jadi, saya masih bingung, jadi kalau kapan saya harus translate, saya takutnya kayak nomor 10 ini gitu loh. Jadi, saya takut salah translate. Dari yang di depannya. Jadi, biasanya kan ada kata kerja, diikuti oleh apa kan. Nah, saat ini kan si rupang itu kan objek kan. rupang itu objek. Nah, berarti kan objek itu objek itu jatuh kan. Objek itu jatuh. Siapa yang menyebabkan objek itu jatuh? Jadi, itu yang makanya akhirnya kita bisa mengetahkan itu adalah kausatif. Oke. Mungkin nanti kalau udah pelajaran kausatif lebih jelas kali saya. Iya, karena memang saya juga kemarin sempat kaget loh. Kok udah diajarin kausatif? gitu. Sudah ada soal kausatif, gitu. Tapi, nggak apa-apa kan kita jadi belajar ya. Terima kasih. Sama-sama. Sudah ya? Terima kasih ya, Siali. Sama-sama, Siali. Makasih. Ya. Udah nggak ada yang rest time sih. Jadi, mungkin Siali bisa lanjut. Tapi, PowerPoint saya tadi sudah selesai. jadi PowerPoint saya tadi sudah selesai, kalau nggak ada lagi yang bertanya ya. Jadi, nanti yang selanjutnya saya terangkan kalau sudah membahas sampai pelajaran 15-nya selesai. Oh, ini sorry. Jadi, yang di sini saya menekankan bahwa sebenarnya untuk kata ganti itu, kata ganti itu kan juga terdeklinasi. Terdeklinasi sama seperti kata benda maskulin berakhiran kata benda netral berakhiran kata ganti itu juga sama di di deklinasi seperti itu. Tapi, jangan terlalu takut dulu dengan deklinasi. Memang deklinasi itu sangat-sangat banyak. Dan makanya sejak awal itu yang saya minta adalah menghafal deklinasi naro-nara. karena sebenarnya naro-nara itu adalah sebagai bentuk yang bisa menjadi patokan. Jadi, nanti deklinasi akan banyak. Tapi, tetap patokannya itu kita pakenya yang adalah maskulin berakhiran A. Jadi, nanti kita akan main di situ. Mainnya di situ. Tapi, kalau memang ibaratnya memang agak sulit untuk menghafal, saya juga akan tahu beberapa kata yang termasuk juga kata yang bukan kata tetap, tidak mengikuti aturan, itu cukup sulit menghafal deklinasi. Mau nggak mau, makanya kita akan membuat seperti kayak contekan. Nah, di buku ini, Pak Pranoto itu sudah membuat table. Dan menurut saya table-table itu bisa dipergunakan oleh Bapak Ibu jika Bapak Ibu merasa kesulitan untuk mengikuti deklinasi. Nah, di sini Pak Pranoto sudah bekerja teras ya, Pak Pranoto, terima kasih banyak, Pak Pranoto sudah membuatkan table-table yang bagus seperti ini. Jadi, Bapak Ibu tinggal melihat dari table-table di sini. Nah, termasuk juga kata ganti seperti tang, tayo, itu artinya tang itu bisa diterjemahkan dia sebagai yang jenis perempuan gitu ya. Kalau yang laki-laki kan so, dia. Tapi kalau sah, itu juga dia. Tapi buat yang wanita gitu. Nah, tapi kalau yang sebagai apa, apa namanya, netral, netral itu dia jadinya tang. Tang, ya. Jadi, di sini saya sudah bikin berat, kan biasanya kan kita adalah orang ketiga, mana mau saya, orang ketiga kan adalah so, so, te, ya kan. Kemudian, wang, tunghe, ahang, mayang, itu kan yang kita hafalkan. Ini atasnya saya tambahkan lagi. Tang, tanih, itu untuk yang netral. Atau kayak kalau yang tipunya wanita, sah, tayo. Ini kasusnya untuk nominatif doang. Nah, sebelahnya saya bikinkan untuk yang kasusnya akusatif. Itu lihat, semuanya itu kebanyakan jadinya tang. Kalau untuk hafal mudah, tang, tang, semuanya tang. Tapi pada saat kita ketemu kalimat, di dalam kalimat, itu kita harus paham, tang itu ada punya berapa kemungkinan. Itu yang cukup sulit. Makanya, nanti kalau yang memang hafalannya tidak kuat, kita sudah cukup terbantu dengan table yang dibuat oleh Pak Sanoto. belajar Pali, saya mencari jalan termudah. Apalagi Bapak-Ibu kan kebanyakan bekerja di kantor, untuk bikin PR saja mungkin tidak bisa full semua soal dibuat, paling hanya lima. Jadi, saya berusaha mencarikan jalan termudah juga supaya Bapak-Ibu tetap dapat mengikuti kelas dengan baik. tapi jangan lupa, saya itu hanya sebagai pemandu, Bapak-Ibu itu adalah para pendaki yang harus jalan, harus bikin PR, minimal lima soal. Tidak pakai tawar-tawar lagi. Sudah harga terakhir. Oke, saya tidak lanjutkan dulu untuk PowerPoint-nya. Saya mau minta sama Nera. Sama Nera kemacara ada enggak ya? Suki Hotu sama Nera. Suki Hotu Selle sama Nera minta tolong terminasi. Terminasi. Terminasi ya. Terminasi sudah hafal yang present, yang saat ini kan? Present, future. Yang optatif juga ya? Optatif. Sama imperatif. Wah, empat ya? Iya, perang. Oh, sadu-sadu-sadu-sadu. Keren. Oke, ayo, silahkan. Kalau yang present tense itu saya pakai kasati, kasati, kasanti, kasasi, kasatha, kasami, kasama. Oke. Kalau yang future, boleh sama pakai kasati. Boleh, boleh, boleh. Apa yang enggak boleh? Kasisati, kasisanti, kasisasi, kasisata, kasisami, kasisama. Sadu. Terus? Kalau yang optatif, berarti kasia, kasiyum, kasiasi, kasiatha, kasiami, kasiyama. Sadu. Kalau yang imperatif, itu kasatu, kasantu, kasah, kasahi, kasatha, kasami, kasama. Sadu, sadu, sadu. Thank you sama Nera. Keren, keren, keren. Kepisah ya. Oke. Minggu lalu, sebelum kelas berakhir, ada Pak Felix. Pak Felix, sudah ada ya Pak Felix? Boleh tolong Pak Felix mungkin? tes-tes. Sudah, terima kasih. Sadu, sadu. Bentar ya Pak, saya share screen dulu ya Pak. Pak Felix, kemarin nomor 16 ya Pak ya, kalau nggak salah ya. Iya, bener saya lah ya. Mari. Ayo Pak, silahkan Pak. Bentar. Sempat, dipang, papotung, akang kamana, mayang samudang, taritung, nawikang, pariesama. Dipang, akusatif objek, papatung, infinitif, papatung, infinitif, akang kamana, present participle, mayang, kami, samudang, akusatif objek, taritung, infinitif, nawikang, akusatif objek, pariesama, kata kerja, kata kerja, orang ketiga, eh, orang pertama, plural. Orang pertama plural. Saya mau tanya Pak, pariesama ini, kata kerja apa Pak? Masa apa ini? Oh, pariesama. Future, future. Future? Nih. Pariesama. Oh, bukan, kata kerja biasa. Ya, masa kini. Masa kini, ya. Satu, itu satu. Ada kemungkinan lain Pak? Pariesama, pariesama. Sudah satu lagi Pak. Sama. Oh, sorry, kita belum belajar ya? Oh, belum saya Pak ya. Taman Nera yang udah map-map Pak. Siap, siap. Oke, oke. Masa ke saat-saat ini ya Pak ya. Ya. Saya hanya mau menekankan bahwa yang berakhiran AMA itu, nanti kalau kita sudah belajar yang namanya imperatif, mohon maaf Pak, karena Taman Nera sudah hafal imperatif, itu akhiran AMA, itu ada dua kemungkinan. Itu bisa kata kerja saat ini, bisa jadi luga sebagai imperatif. Oh, larangan pele ya. Iya, jadi nanti harus hati-hati kalau kita sudah belajar pelajaran 16 ya Pak ya. Baik. Silahkan Pak, diperjemahkan. Artinya, kami mencari pelaut untuk melewati samudera, eh benar, oh pas participlenya lupa saya lagi, kami yang sedang berharap mencari pelaut untuk melewati samudera untuk mencapai pulau. Kami Kami yang sedang berharap Pak Potungnya dulu Pak. Pak Potung, oh iya, untuk mencapai pulau, kami yang sedang berharap untuk mencapai pulau, mencari pelaut untuk melewati samudera. Untuk menyebrang samudera. Menyebrang samudera. Iya, aduh, 17 Pak. 17 Amacasa Dutang Pahinitung Icantuk Bupalo Ahang Asmi Amacasa Datif Dutang Akusatif Pahinitung Infinitif Icantuk Present Participle Bupalo Subjek Ahang Saya Asmi Adalah Nomor 17 ini saya bingung memasukkan Ahangnya saya Lai. Saya adalah Raja yang berharap untuk mengirimkan pesan untuk pekerja. Dutang Dutang itu mungkin kurir seperti itu Pak. Dutang itu jadi seakan-akan seperti pesuruh utusan. Utusan saya ingin mengirim mengirim utusan kepada Amacasa Amacasa Datif untuk pekerja. Amacasa bukan pekerja. Amacasa itu Menteri. Menteri. Saya adalah Raja yang berharap untuk mengirim utusan untuk Menteri. Ya. Boleh. Utusan kepada Menteri. Kepada Menteri. Atau bisa juga dua utusan milik Menteri. Iya. Bapak Pintar. Saya adalah Raja yang berharap untuk mengirim utusan milik Menteri. Yang kedua Pak. Misalkan tadi saya adalah Raja yang berharap untuk mengirim utusan kepada Menteri. Ya. Boleh. Kepada yang Menteri. Oke. Nomor 18 Pak. Punya Kamani Karontanang Wani Janang Danang Apti. Punya Kamani Present Participle Karontanang Present Participle Present Participle menerangkan punya Kamani Punya Kamani Yang Netral Netral Jamak Kata Benda Kata Benda Kata Benda Netral Jamak Iya Kata Benda Netral Jamak Kata Benda Netral Jamak Karontanang Present Participle Wani Janang Datif Danang Akusatif Apti Adalah Orang ketiga Singular Danangnya apa Pak? Danangnya akusatif Danang itu Benda apa Pak? Dana Danang itu Jenis Bendanya apa? Maskulin Maskulin Bukan Bukan Danang itu Bukan Maskulin Danang Coba Pak Cek dulu Pak Saya juga Sambil ngecek ya Pak Seingetin saya Dana itu Bukan Maskulin Iya Dana itu Netral Pak Netral Jadi Kalau Netral Dia itu Bisa Bisa ada dua Kemungkinan Kalau berakhiran Megahita Oh Netral Danang Oh Iya Iya Bisa sebagai nominatif Atau akusatif Iya Coba Pak Coba Pak Lagi Pak Punya Kamani Nominatif 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 Jamak Karantanang Present Participle Wani Danang Datif Danang Nominatif Atau akusatif Arti Adalah Orang ketiga Singular Api Itu Orang ketiga Singular Boleh Tapi Jangan berarti Maksudnya Orang Orang itu Harus orang Ya Pak Oh Iya Karena kan Bisa jadi Bukan orang Orangnya Karena kita pakai Ini adalah Orang ketiga Berarti Kalau ini Nominatif Dana Adalah Dana adalah Milik Pedagang Yang Sedang Melakukan Tindakan Kebaikan Yang Sedang Sedang Melakukan Kebaikan Hal-hal Baik Perbuatan Perbuatan Baik Ya Pak Ya Dana Dana Adalah Dana itu Terjemahannya Mungkin Kekayaan Gitu Pak Oh Kekayaan 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 Adalah Adalah Ada Ada Kekayaan Ada milik Pedagang Untuk Untuk Genitif Kodatif 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 Untuk Untuk Kekayaan Kekayaan Untuk Pedagang Yang Para 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 Kekayaan Ada Untuk Para Pedagang Yang Melakukan Yang Sedang Melakukan Perbuatan Perbuatan Baik Iya Tolong Diulang Pak Boleh sekali Lagi Kekayaan Ada Untuk Pedagang Yang Para Pedagang Yang Sedang Melakukan Perbuatan Perbuatan Baik Sedang 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 Mayang Gitani Gayante Nacante Kumare Polokesama Mayang Kami Gitani Akusatif Jama Gayante Present Participle Nacante Present Participle Kumare Akusatif Jama Polokesama Bentuk Future Untuk Orang Pertama Jama Polokesama Oke Kami Akan Melihat Anak Laki Laki Yang Sedang Menari Sambil Menyanyikan Lagu-lagu Keren Sadu Terakhir Pak Papang Pariwajetwa Kusalang Karonte Sapurise Dewa Puji Santi Papang Akusatif Pariwajetwa Jeren Kusalang Akusatif Karonte Present Participle Sapurise Akusatif Jama Dewa Nominatif Nominatif Puji Santi Kata Kerja Kata Kerja Orang Tiga Jama Kata Kerja Orang Ketiga Jama Masanya Future Future Setelah Menghindari Kejahatan Dewa-dewa Akan Memuji Orang-orang Baik Yang Melakukan Kebaikan Puji Sama Diterjemahkan Apa Puji Akan Memuji Memuji Menghormati Menghargai Menghargai Menghormati Jadi Dewa-dewa pun Menghormat Orang-orang Baik 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 Terima kasih Banyak Pak Felix Terima kasih Atas Kesempatannya Sering-sering Ya Pak Ya Siap-siap Terima kasih Yang lain ada Masih belum ada Yang Press hand Oh Sudah ada Pada Ibu Irmawati Mau mencoba Silahkan Selamat malam Saya Malam Saya Kedengar Nomor 21 Soalnya Soalnya Satang Basanta Asapurise Anusasantan Kandita Utopah Sakabawi Santi Jadi Ini Akusatif Singular Basantanya Present Partisipal Nominatif Plural Asapurisenya Akusatif Plural Anusasantanya Present Partisipal Antitanya Nominatif Plural Upasaka Nominatif Plural Bawisanti Kata kerja Orang ketiga Jamak Plural Masanya apa Bu Future Tense Pintar Sadu 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 Terjemahin Bu Sepertinya Para pandita Yang sedang Menasehati Orang-orang Jahat Sambil Membicarakan Kebenaran Akan menjadi Upasaka Upasaka Pintar Sadu 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 22 Bu 22 Puang Danena Patang Kuretwa Acaryasa Dasasi Puang itu Orang kedua Subjek orang kedua Itu danenanya Instrumen Tunggal Tangnya Akusatif Tunggal Kuret Puanya Jeren Acaryasanya Dati Tunggal Dasasinya Kerja Orang kedua Tunggal Future Tense Artinya Setelah Mengisi Mangkok Dengan Dana Kamu Akan Danya Apa Bu Danya Diterjemahkannya Apa Yang mana Dan 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 Diterjemahkannya Apa Dana Mengisi Danena Bukan Dana Jagung Jagung Oh iya Saya juga cek Ibu Saya ragu-ragu Juga Ibu Mengisi Mangkok Dengan jagung Kamu akan Memberikan Kepada Seorang guru Tolong Bu Dirang lagi Bu Maaf Saya Tadi Kamu Mangkok Dengan Jagung Kamu Kamu Akan Memberikan Kepada Seorang guru Iya Sadu 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 Lanjut Bu Terus Nomor 23 Ruka Mule Nisi Ditua Si Warang Si Bantang Samanyang Ahang Upasangka Misami Upasangka Misami Ruka Mule Nya Itu Lokatif Tunggal Nisi Ditua Itu Jeren Si Warang Akusaktif Tunggal Si Bantang Itu Present Participle Samanang Itu Akusaktif Tunggal Aham Itu Subjek Pertama Orang Pertama Ini Upasan Kami Sami Itu Kata Kerja Orang Pertama Tunggal Future Tense Artinya Setelah Duduk Di Kaki Pohon Saya Akan Mendekati Seorang Biku Yang Sedang Menjahit Jubahnya Sadu 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 Lagi 24 Nomor 24 Ahang Sayantasa Putasa Kayang Amasanto Mancasming Nisidami Ahang Itu Orang Pertama Tunggal Terus Sayantasanya Itu Present Participle Tasa Itu Genitif Tunggal Kayang Itu Akkusatif Tunggal Amasanto Itu Present Participle Tasming Itu Lokatif Tunggal Dami Itu Kata Kerja Pertama Future Tense Orang Pertama Future Tense Nggak Nggak Future Tense Nisidami 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 Oh kata kerja orang Ini saat ini Iya Ya ampun Tapi saya duduk Di atas ranjang Milik seorang putra Yang sedang menyentuh tubuh Sambil berbari Hah Gimana Bu Saya duduk di atas ranjang Milik seorang putra Yang sedang Menyentuh tubuh Sambil berbari Kalau Kalau ranjangnya Miliknya si putra Itu kejauhan Bu Jadi Bukan milik Bukan Bukan miliknya si putra Ranjangnya itu Bukan milik si putra Jadi Datif Putasanya jadi Apa Jadi Putasanya benar Tapi Bukan menerangkan Si mancas Putasanya itu Untuk si kayang Oh Jadi menyentuh tubuh Seorang putra Iya Setelah duduk Yang 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 sedang tidur Sas ranjang Yang sedang Langsung ya Yang sedang menyentuh tubuh Seorang putra Sambil berbaring Iya Jadi Kan Ahangnya itu Sama asa Masanto itu Sama-sama kan Sebagai subjek Subjek tunggal kan Iya Ya kan Berarti Masanto itu kan Menerangkan si Ahang kan Iya Jadi Berarti Ahangnya dulu Habis gitu Masanto dulu Coba Jadi Masanto Yang sedang menyentuhkan Yang sedang menyentuh tubuh Iya Tubuhnya siapa Orang putra Iya Putranya lagi ngapain Di atas ranjang Bukan Berbaring Ya putranya di atas ranjang Tapi sekarang Maksud saya putranya lagi ngapain nih Sambil berbaring Yang sedang berbaring Iya Yang sedang berbaring Oh Jadi saya duduk Di atas ranjang Sambil Yang Sambil Oh langsung sambil Menyentuh Sambil Menyentuh Tubuh Seorang putra Yang sedang berbaring Iya Ulang Bu Coba Biar yakin Tadi kan masih Aku ragu nih Ulang Coba Duk di atas ranjang Sambil Tubuh Tubuh Seorang putra Yang sedang Berbaring Iya Aduh Oke Terus nomor Ya 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 Nanti saya ulang lagi Saya lagi Oke Nomor 25 Uyanesu Ruke Ropetung Samana Manuse Anusa Santi Uyanesunya Lokatif Plural Jamak Rukenya Akusatif Jamak Ropetungnya Infinitif Samananya Nominatif Jamak Manusenya Akusatif Jamak Anusa Santinya Kata Kerja Orang Ketiga Jamak Masa Depan Hah Anusa Santi Benar gak Kata Kerja Orang Ketiga Jamak Masa Depan Oke Terus Arti Bukan 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 Masa Depan Anusa Santi Bukan Masa Depan Saat ini Iya Kejebak Kejebak Sama Judul Soa Iya Pelajarannya Menjebak Makanya Hati-hati Jadi Memang Pelajaran 14 Ini Bukan hanya Mempelajari Masa Depan Tapi Dia sudah Campur Ya Bu Ya Para Biku Menasehati Orang-orang Untuk Taman-taman Iya Sadu 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 Ibu Belum Belum Tunggu Ibu Terminasi Yang Masa Akan Datang Bukan Terminasi Terminasi Kata Kerja Belum Masih Nyontek Saya Lai Sekarang Bukunya Punya Belum Bukunya Udah Nyontek Belum Ini Oh Punya Si Punya Punya Iya Coba Bu Buka Halaman Yang Pelajaran 14 Bu Halaman 14 Yang Pacisati Itu Dicerbi Coba Bu Dibaca Aja Pacisati Pacisanti Si Pacisata Pacisami Pacisama Pulang Dua Kali Ya Bu Pacisati Pacisanti Pacis Si Pacisata Pacisami Pacisama Sekali Lagi Pacisati Pacisanti Pacisasi Pacisata Pacisami Pacisama Terima kasih Ibu Jangan lupa ya Bu Dihafalin ya Terima kasih Saya Lai Terima kasih Jadi Sekarang Pelajaran 14 Sudah selesai Kita ke Pelajaran 15 Ada yang Mau coba Ada yang Ada yang Mau nanya Pak Suprianto Ya Iya Oh Ya Saya Lai Mau jawab Apu mulanya Pak Jawab Coba Mau jawab Sadu Sadu Udah Coba Nomor 1 Nomor 1 Nomor 1 Sace Tuang Damang Sunayasi Ada Tuang Budasa Sawako Babawiyasi Sace Itu Jika Tuang Itu Subjek Kedua Tunggal Kamu Damang Damang Itu Aku Sabjek Tunggal Kata Sunayasi Kata Kerja Kedua Tunggal Apa Pak Tipenya Pak Tipenya Itu Oktatif Iya Oktatif Ada Tuang Ada itu Ya Tentunya Tentunya Tuang Subjek Dua Tunggal Budasa Disini Genitif Sawako Sawako Itu Subjek Tunggal Ketiga Bawiyasi Itu Kata Kerja Oktatif Kedua Tunggal Terjemahannya Jika Kamu Mendengar Dhamma Tentunya Kamu Akan Menjadi Seorang Murid Buddha Sadu Sadu Silah Pak Nomor Dua Nomor Dua Saya Jadi T Gitani Gaitung Ugang Heyung Ahang Ugang Heyami Jadi Jika T Kata Mereka Kata kerja Ketiga Tunggal Oktatif Coba Daya Terjemahnya Jika Mereka Belajar Untuk Menyanyi Lagu-lagu Saya Akan Belajar Juga Iyak Sadu 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 Tiga Yang ketiga Sace Tuang Dijani Paheneyasi Kasakot Tani Kete 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 Lokatif Lokatif Tunggal Wapeya Kata kerja Oktatif Untuk Kata kerja Ketiga Tunggal Terjemahannya Jika Kamu Mengirim Biji-bijian Koma Pertani Akan Menabur Di sawanya Ini akan Menabur Di sawanya Oke deh Oke lah Oke 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 Pak Silahkan Pak Nomor 4 Pak Saya Lai Saya Lai ini Banyak banget Yang Raise hand Mau kasih kesempatan Ada banyak Ada 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 Sifo Hanna Tunggu deh Tunggu yang lain Aja ya Pas Pas Belum selesai Tunggu sampai Pas Baik Silahkan Pas Oh ya Sudah Oke Nomor 4 Ya Sajet Tumhe Padumani Ocineyata Kumara Tani Budasa Bujayung Sajet itu Tumhe itu sajet kedua jama Padumani ini akusatif netro jama Ocineyata kata kerja kedua jama Oktatif Kumara subjek ketiga jama Tani Akusatif Budasa itu disini datif Bujayung kata kerja ketiga jama Oktatif Jika kalian Mengumpulkan bunga-bunga teratai Para anak-anak lakinya Para anak-anak lakinya Akan menghormat kepada Buddha Para anak laki-laki akan menghormat Kepada Buddha Taninya ini Bapak Bapak mikirnya taninya apa Pak? Nyaya Nyanya tapi itunya siapa? Nyanya siapa? Dan nyanya itu Kumara Mid Kalian Kalian Anak laki-laki kalian kan? Bukan Begini Ini karena memang juga belum diterangkan ya Nanti masih pelajaran 30 Jadi gini Pak Kalau untuk yang kata ganti Ya Kata ganti Itu Bapak juga harus perhatikan Posisinya Dia sebagai apa Nah Tani ini Tani ini kan tadi fungsinya adalah sebagai objek Sebagai objek kan? Objek plural Objek plural kan Pak ya? Objek plural ya Nah Bapak lihat di kalimat sebelumnya Ada enggak objek plural? Tunggih ya? Bukan objek Objek padu mani ya? Iya Padu mani Jadi Padu mani sama Tani itu kan kelop tuh Pak hubungannya Sama-sama objek Jamak kan? Iya Jadi si Tani itu Menerangkan si padu mani Oh padu mani ya Oh Jadi bunga-bunga teratainya? Iya Bunga-bunga teratai Jadi Tani itu bisa ditambahkan Diterjemahkan Nya Bisa gitu ya Itu Gitu ya Itu Itu lebih tepat sih Bukannya Pak Itu gitu Atau kita ganti sebagai ya bunga-bunga teratai lagi Itu boleh Oh Coba Pak Oke Jika kalian mengumpul bunga-bunga teratai Berarti Para anak-anak laki Akan menghormat Buka Para anak-anak laki-laki Akan mempersembahkan Nya Kepada Buddha Iya Oh Tapi nyanya disini Bapak harus paham Nyanya itu adalah si padu mani ya Pak ya Padu mani ya Oh iya 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 saya lah Oke Iya saya Nanti ya Pak Nomor 5 Hah Nggak Banyak ini Nggak Nggak apa-apa Seorang 55 Ayo Masih banyak kan ya soalnya Nggak 22 Nggak apa-apa Nggak apa-apa Ayo Pak silahkan Lanjut Pak Supri Lanjut ya Oke Oke Nomor 5 Sace Tuang Mulang Mulang Gahenyasi Ahang Dusang Ada Deyami Sace itu Tuang itu Kamu Tunggal Mulang itu Akusatif Netro Gahenyasi Itu Kata kerja Ketua Tunggal Oktatif Ahang Saya Dusang Akusatif Tunggal Ada Deyami Kata kerja Pertama Tunggal Oktatif Coba Terjemahin Terjemahnya ya Jika Kamu Mengambil Uang Saya Akan Mengambil Pakaya Terima kasih Banyak Pak Supri Terima kasih Terima kasih Selanjutnya Untuk Sama Nera Kamacara Silahkan Sama 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 Lima Enam Enam ya Enam Jadi Mayang Kupalena Saha Mantayama Amaca Na Agaceo Kata kerja Kata kerja Kata kerja Optatif Ketiga 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 Translate Jika Kami Berdiskusi Bersama Dengan Raja Para Menteri Tidak Akan Datang Tujuh Satche Tumhe Ruke Ropeyata Daraka Halani Bunjayong Satche Partikel Tumhe Subjek Kedua Jama Ruke Akusatip Jama Ropeyata Kata kerja Optatif Kedua Jama Daraka Subjek Subjek Jama Halani Akusatip Jama Yang Netral Netral Akusatip Jama Bunjayong Kata kerja Ketiga Jama Yang Optatif Kata kerja Ketiga Jama Optatif Silahkan Jika Kalian Menanam Pohon Pohon Anak Anak Kecil Mungkin Makan Buah Buahan Satche Mayang Sapurisa Bawiyama Puta Pisapurisa Bawiyung Satche Partikel Mayang Subjek Pertama Jama Sapurisa Ketika Objek Objek Jama Bawiyama Kata kerja Optatif Pertama Jama Kuta Subjek Jama Pi Partikel Sapurisa Akusatip Jama Bawiyung Kata kerja Optatif Ketiga Jama Kalau Translate Jika Kami Menjadi Orang Orang Baik Para Putra Juga Mungkin Menjadi Orang Orang Baik Sadu 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 9 9 Satche Bupala Damena Dipe Paleung Mayang Bupalesu Pasidiyama Satche Ini Partikel Bupala Subjek Jama Damena Instrumental Dipe Lokatif Tunggal Paleung Kata kerja Optatif Ketiga Jama Mayang Subjek Pertama Jama Bupalesu Lokatif Jama Pasidiyama Kata kerja Optatif Pertama Jama Translate Jika Para Raja Memimpin Di Pulau Pulau Dengan Dama Kami Akan Senang Pada Para Raja 10 Satche Kasako Gonang Wikinia Wanijo Tang Kinia Satche Partikel Kasako Subjek Tunggal Gonang Objek Tunggal Wikinia Optatif Kata kerja Ketiga Tunggal Wanijo Subjek Tunggal Tang Partikel Kinia Kata kerja Optatif Ketiga Tunggal Jika Petani Menjual Sapi Jantan Pedagang Akan Membelinya Sadu 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 Terima kasih Banyak Sama Nera Selain 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 Kesempatan Buat Celi Silahkan Celi Yang nomor 8 Sapurisanya kan Sebagai objek ya Bukannya kalau dia objek Harusnya sapuris Kan ini Dia bukan objek Nominatif Subjek Sama seperti ini Kan ada baweyu Ingat ya Ada ati Hoti Bawati Itu mintanya adalah Nominatifnya 2 Oke Kan itu kan bisa jadi Sapurisa disini Saya ingat yang pelajaran minggu lalu Saya Sapurisa sama putih ini sama Berarti dia Subjek ya saya Subjek Oke saya Balik ke Pelajaran 14 Saya Ya Yang nomor 18 Nomor 18 Nomor 18 Nomor 18 Nomor 18 Tadi kan Translipnya Kekayaan adalah Untuk para pedagang yang sedang melakukan karma-karma baik Ada Bukan adalah ada Oh Oke Saya cuma mau nanya Saya Ati itu kan Kata kerja ketiga ya Subjeknya disini tuh Danang ya Saya Iya Jadi dia gak mesti dia gitu ya Saya Maksud saya Enggak Walaupun kita pakai istilahnya kan Orang pertama Orang kedua Orang ketiga Orang kedua Orang pertama gitu ya Nah sebenarnya posisinya itu bisa jadi gak orang Bisa jadi sesuatu Itu benda gitu Oke Nanti Pertanyaan terakhir saya Nomor 20 Yang Geron Yang melakukan geron disini itu Berarti Orang Orang-orang baiknya kan saya Leah Sebentar Ini kan Dewa Memuja Orang-orang baik Memuji orang-orang baik Yang melakukan Kebajik Iya Iya Ini miripnya si ini Karena kalau dewa Berarti dewanya yang di depan sini kan Tadi kasusnya kan 20 Iya Oke Ini kasusnya hampir sama seperti nomor 10 itu kan ya saya Leah Iya Iya benar Oke 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 Sudah Panyanya udah gak ada saya Leah Lanjut Jawab soalan ya Iya Nomor 11 ya Kak Leah 11 ya Ini ya tadi ya Iya Sace Manuse Pilenta Asapurisa Gamang Agaceyum Ahang Te Owadeyami Sace Partikel Kasak Manuse Disini itu Objek Terus Pilenta Disini present participle Asapurisa disini Subjek Gamang Itu Objek Agaceyum Ini Optatif Yang plural Orang ketiga Ahang Itu Subjek Orang pertama Singular T Disini Plural Subjek Orang ketiga Owadeyami Ini Singular Kata kerja Optatif Orang pertama Singular Ini Ini kan tadi Sudah Subjek Ahang Kan sudah Subjek Ahang Sudah Subjek Ini Sudah Subjek 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 Objek Mengganti Mereka Objek 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 plural Di kalimat sebelumnya Ada yang Objek Plural Ada Manusia Yang Jadi T Itu Nanti Yang Menerangkan Manusia Iya Oke Silahkan Kalau saya Translate Jika Orang Yang Tidak Baik Yang Sedang Menindas Para Manusia Datang Ke Rumah Saya Akan Menasehati Mereka Datang Ke Rumah Saya Menasehati Mereka Boleh Sadu 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 12 Yang 12 Jadi Amaca Papang Pariwajum Manusa Papan Nak Kareyun Jadi Partikel Amaca Disini Subjek Papang Ini Objek Pariwajayum Ini Si Optatif Orang Orang Ketiga Pruler Manusa Disini Subjek Papan Objek Nak Disini Partikel Karium Ini Orang Ketiga Operatif Plural Jika Para Menteri Dapat Menghindari Kejahatan Para Manusia Tidak Akan Melakukan Kejahatan Sadu Sadu 13 Sace Tumhe Pabatang Aru He Yatha Ahindante Mige Ca Rukesu Carante Makate Ca Udente Sakune Ca Paseyatha Panjang Sangat Tumhe Ini Subjek Orang Kedua Plural Pabatang Disini Objek Aru He Yatha Optatif Orang Kedua Plural Ahindante Present Partisipal Mige Ini Objek Ca Disini Partikel Rukesu Ini Lokatif Carante Present Partisipal Makate Objek Plural Ca Partikel Udente Ini Present Partisipal Lagi Sakune Objek Plural Ca Partikel Paseyatha Objektif Plural Orang Kedua Aduh Silahkan Jika Jika Kalian Dapat Memanjat Sebuah Gunung Dan Kalian Akan Melihat Rusak-rusak Yang Sedang Berkeliaran Dan Monyet-monyet Yang Sedang Berjalan Di Pohon Di Pohon-pohon Dan Burung-burung Yang Sedang Terbang Sadu 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 14 Sace Tuang Patena Paniyang Aniasi Pipasito So Pieya Sace Partikel Tuang Itu Objek Patena Itu Instrumental Paniyang Ini Juga Objek Optatif Orang Kedua Singular Pipasito Itu Haus Katanya So Disini Kata So Ini Orang Orang Gak Dan Pieya Ini Optatif Orang Ketiga Singular Jika Kamu Haus Dapat Membawa Air Minum Dengan Sebuah Mangkok Koma Dia Akan Minum Jika Kamu Haus Dapat Dapat Membawa Air Minum Dengan Sebuah Mangkok Dia Akan Minum Tapi Ini Saya Mau Nyatakan Ini Kita Belum Belajar Ini Bentuk Ini Adalah Pas Partisiko Kita Sampai Sekarang Masih Belajarnya Present Partisiko Ini Bentuknya Adalah Past Partisiko Partisiko Masa Lalu Kita Belum Belajar Ini Ini Juga Catatan Tapi Terjemahannya Tia Lee Sudah Bener Silahkan Terakhir Tia Lee Nomor 15 Kusala 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 Kaman Katwa Tum He Manus Saloke Upajit Usaha Yet Kusala Kaman Ini Objek Katwa Jeren Tum He Itu Objek Orang Kedua Plural Objek Manus Saloke Ini Subjek Subjek Sorry Manus Saloke Ini Lokatif Upajit Tung Itu Infinitif Usaha Yet Usaha Usaha He Yata Kata Kerja Kedua Plural Objektif Kalian Setelah Melakukan Karma Karma Baik Koma Akan Berusaha Untuk Terlahir Di Sebuah Alam Manusia Sadu Sadu Terima kasih Banyak Tia Lee Iya Sadu Sadu Silahkan Selanjutnya Kami Persilahkan Saudara Dharma Wira Silahkan Sudah lama ini Wira Enggak Ini muncul Ini saya mau Tanya Barusan Tadi yang Nomor 4 Sama nomor Yang latihan 14 juga Jadi yang Nomor 14 Dulu Nomor 14 Ya Itu Pipasitonya Itu Berarti Aspartisto Menerangkan Si So Ya Sebentar Dia Akan Minum Jika Kamu Aneasi Aneasi Ini kan Di sana Pipasito Pipasito Harusnya untuk So Ini Pipasito Untuk So Tadi 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 Saya Dengarnya Jika Kamu Haus Dia 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 Pipasitonya Karena disini Kata kerjanya Kata kerjanya disini kan Sedangkan yang ini disini Dia jadi Pipasitonya ini Untuk So Maaf Tadi saya Soalnya Tadi saya agak bingung Kenapa kok Ada Pipasito Belum dihajarin Harusnya So Tadi 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 Yang Haus Harusnya So Boleh Ditolong Diterjemahkan Kalau Saya Jika Kamu Membawa Air Minum Dengan Mangku Dia Yang Haus Akan Minum Iya Saber-saber Memang Harus Seperti Itu Tapi disini Diperhatikan Pipasitonya Pas Fisiko Kita belum Belajar Lalu Nomor Tadi Nomor 11 Juga Saya Ingin Tanya Sedikit Jadi Yang T 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 Objek Iya Objek Berarti Kalau Objek Itu Sebentar Ini Objeknya Ada Dua Ya Iya Maksudnya Kalau Yang Subjeknya Ada Dua Ahang Sama Asapurisa Iya Iya Disini Walaupun T 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 Ya Tapi Ini Apa Ya Ini Yang Disebut Kalimat Apa Ya Jadi Misalkan Saya Saya makan Buah Saya makan Buah Ya Kan Buah Itu Kan Jadi Objek Kan Di Kalimat Itu Kan Saya makan Buah Objek Tapi Di kalimat Lain Si Objek Ini Dia Bisa Jadi Sebagai Subjek Itu Kalimat Apa Ya Saya Enggak 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 Tahu Sebutan Kalimat Kalimat Itu Nah Ini Juga Seperti Itu Jadinya Jadi T T Itu Walaupun Sebagai Objek Objek Di kalimat Ini Tapi Di kalimat Itu Dia Juga Sebagai Subjek Berarti Yang Orang Bahasa Ada Nggak Siapa Yang Bisa Narangin Saya Maksudnya Itulah Bahas Tapi Ya Berarti Kalau Kayak Gitu Bisa Jadi T Di sini Walaupun Dia Sebagai Objek Tapi Di sini Dia Sebagai Subjek Itu Bisa Juga Coba Gimana Kalau Saya Bentar Dimakannya Jika Orang Orang Jahat Yang Meniksa Manusia Para manusia Memasuk Datang ke Desa Saya Akan Menasehatinya Deklinasi T Sudah Saya Harus Cek Deklinasi T Yang Yang Dia Jadi Tang Tang T Iya Benar Benar Seperti Itu Jadi T Di sini Walaupun Sebagai Objek Tapi Dia Sebenarnya Adalah Dia Di sini Sebagai Subjek Itu Lebih Masuk Akal Daripada Si Orang Orang Sudah Ditindas Sama Orang Jahat Kita Nasahatin Manusia Ini Kan Gak Masuk Akal Tapi Ini Saya Gak Ngerti Istilahnya Apa Jadi Di Satu Kalimat Ini Dia Sebagai Objek Tapi Di Kalimat Yang Berikutnya Dia Sebagai Subjek Terima kasih Banyak Sama-sama Lalu Saya Juga Tadi Untuk Yang Yang Lotus Nomor Empat Bunga Teratai Nomor Padumani Taninya Ini Untuk Padumani Kan Ya Kalau Ini Petaninya Memang Padumani Jadi Dia Disini Objek Disini Juga Objek Cuman Mungkin Pu Jeyung Ini Berarti Akan Mempersembahkan Ya Boleh Akan Mempersembahkan Jadi Anak 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 Laki Laki Akan Mempersembahkan Padumani Pada Buddha Pada Buddha Kalau Kalau Menghormat Tadi Saya Kok Menghormat Bunga Kalau Puja 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 Eti Kan Bisa Menghormat Tapi Lebih cocok Mempersembahkan Lebih Enak Ya Ya Saya Maaf Tadi Kayaknya Mungkin Kalau Kalimat Kalimat Majemuk Ya Mungkin Kompon Sentence Jadi Ada Klausa Ada Dua Klausa Klausa Yang Ada Anak Kalimat Itu Sebutannya Kalimat Majemuk Ya Kalau Saya Cek Kompon Sentence Kalau Dalam Bahasa Inggris Mungkin Kompon Sentence Kompon 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 Kalimat Majemuk Ya Saya Kalimat Majemuk Jadi Kalimat Majemuk Itu Adalah Kalimat Yang Terdiri Dari Dua Klausa Bebas Atau Independent Klausus Yang Dihubungkan Oleh Coordinating Conjunction Oke Cuman Disini Nggak Ada Conjunction Cuman Pake Koma Ya Tapi Mungkin Itu Bentuk Kalimat Majemuk Itu Itu Ya Terima kasih Banyak Enaknya Kalau ada Orang Bahasa Gini Kaling Membantu Saya Terima Kasih Juga Ulang Ulang Lagi Udah Ya Mira Masih Tadi Mau tanya Nomor 14 Tapi Mirip-mirip Sama Yang Danyakan Latihan 14 Oh Halaman 14 Halaman Nomor Berapa Jadi Seben Jadi Kalau Di latihan 14 Saya Lihat Ada Beberapa Yang Mirip Sama Nomor 10 Saya Ingin Memastikan Nomor 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 14 Nomor 14 Ini Kalau Ini Saya Mau Tanya Yang Masih Di tuanya Ini Itu Upasako Kan Bukan Dewa Putu Ya Karena Ada Di sini Kan Ya Yang Lebih Dekat Ya Yang Mirip Ini Tadi Nomor 20 Ini Berarti Yang Parijua Jatuh Tanya Kan Sapuri Se Ya Iya Sapuri Se Lalu Nomor 21 Yang Yang Oh Nomor Nomor 21 Saya Mau Tanya Ini Tadi Kalau Tidak Salah Dengar Saya Yang Terjemahannya Para Pandita Akan Menjadi Upasaka Iya Kalau Misalnya Upasaka Akan Menjadi Para Upasaka Menjadi Para Pandita Biasanya Kalau Yang Bawisati Biasanya Yang Dari Kiri Menjadi Kekanan Tapi Di Disini Ingat Panditanya Itu Bukan Pandita Yang Kita Pakai Istilah Di Sekarang Ada Pandita Sebagai Di Disini Kita Terimahkan Orang Pejaksana Ya Baik Ya Apa Posisi Menentukannya Iya Jadi Kalau Yang Ini Posisinya Memang Dia Dari Kiri Kekanan Makanya Kemarin Kan Ada Ngomong Sedapat Mungkin Sedapat Mungkin Itu Dari Kiri Kekanan Karena Memang Pada Saat Saya Terjun Masuk Ikut Bante Keminda Mempelajari Sang Rata Kata Itu Sangat Bermanfaat Seperti Itu Lebih Mudah Tapi Memang Kita Harus Paham Itu Bukan Harus Sedapat Mungkin Mastikan Nomor 23 Berarti Yang Dulu Akar Pohonnya Itu Samana Iya Karena Ahang Ahang Sini Sama Sama Lanjut Jawab Soal Ya Boleh Berapa Ya Tadi Sebentar Ini Nomor Terakhir Oke Silahkan Nomor Nomor Sete 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 Wejo 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 Baweya Ahang Tang Rodan Ahang Tang Rodan Tang Darakang Pas Itu Ane Yami Sace itu Partikel artinya jika So itu mereka Orang ketiga Wejo Itu Nominatif Artinya Dokter Weya itu Orang Kata Kerja orang ketiga Tunggal yang optatif Lalu Kalimat keduanya Ahang Itu nominatif artinya saya Tang itu Kata ganti Orang ketiga Jamak Roh dan Tang itu Present participle Artinya Menangis Present participle Dari Darakang Darakang ini Sebagai Objek Lalu Pas hitung itu Infinitif Ane Yami Itu Optatif Orang Pertama Tunggal Jadi Jadi kalau diartikan Jika Mereka Menjadi dokter Eh so Dia Dia ya Tunggal Jika dia menjadi dokter Saya Akan membawanya Untuk melihat Anak Seorang anak Yang menangis Jadi tangannya Di sini siapa Di Wejo Iya Sado 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 Jadi itu Partikel Puto Itu Subjek Papang Itu Objeknya Karya Itu Optatif Kata kerja Ketiga Tunggal Lalu Keduanya Ahang Itu Saya Nominatif Pertama Terus tang Itu Kata ganti Orang Ketiga Untuk Puto Wadayami Itu Optatif Untuk Orang Pertama Tunggal Jadi Kalau diartikan Jika Seorang Putra Melakukan Kejahatan Saya Akan Menasihatinya Ya Nyanya siapa Si Puto Ya 18 15 15 C Maco Panditang Acariang Anmeya Mayang Damang Ugan Heiyama C C itu Partikel Maco Itu Subjek Panditang Itu Ini Sepertinya Nominatif Objeknya Ada Dua Kalau Mendapat saya Lalu Anehnya Itu Oktatif Orang Ketiga Tunggal Oktatifnya Dari Amato Lalu Yang kedua Mayang Itu Kami Kata Orang Ketak Orang Pertama Jamak Lalu Damang Itu Objeknya Bukan Heiyama Itu Oktatif Orang Pertama Jamak Jadi Kalau Diterjemahkan Jika Seorang Menteri Membawa Seorang Guru Dan Seorang Bijak Kami Akan Belajar Dhamma Tapi Disini Jangan Pakai Dan Karena Tidak Partikel Ca Kalau Ada Partikel Ca Panditang Ca Acari Yang Ca Itu Boleh Pakai Dan Disini Tidak Ada Ca Jadi Kalau Tidak Ada Ca Ini Dia Akan Berlaku Sebagai Ejectif Kata Sifat Jadi Disini Berlakunya Dia Menjadi Sebagai Kata Sifat Kata Sifat Yang Menerangkan Kata Benda Jadi Disini Karena Dua Begini Kayak Kemarin Yang Kita Belajarkan Budang Zarenang Gacami Gitu Sama Sarenang Sama Kasus Akusatif Akusatif Kita Bisa Terjemahkan Sebagai Karena Saling Menerangkan Ini Juga Sama Jadi Panditang Acarian Saling Menerangkan Ejectif Diri Diri 19 19 19 Sace Ahang Hat Enang Suang Ushitung Usah Hei Yami So Dieha Upat Teh Ya Sace Itu Partikel Artinya Jika Ahang Itu Kata Kerja Orang Kata Benda Orang pertama atau saya, fungsinya sebagai subjek TNA itu instrumental suang itu objeknya artinya burung beok positung itu infinitif artinya untuk menyentuh usahe yami itu optatif orang pertama tunggal artinya berusaha so itu kata benda orang ketiga tunggal artinya dia GH itu bisa ablatif bisa bisa subjek jamak bisa juga tapi tapi kemungkinan yang kecil terus jadi upateya itu optatif orang ketiga tunggal jadi ada dua kemungkinan kalau dari GH-nya tapi saya pilih yang GH-nya sebagai ablatif kalau diterjemahkan jika saya berusaha untuk menyentuh burung beok dengan tangan dia akan terbang dari rumah iya sadu-sadu-sadu tapi disini apa objek menjadi subjek gitu ya objek ya silahkan terakhir terakhir wejang itu objek artinya dokter pakos hitung itu infinitif artinya memanggil biceya itu optatif orang ketiga tunggal lalu ahang itu saya nominatif artinya saya tang itu kata ganti orang ketiga tunggal lalu aneami itu optatif orang pertama jangka tunggal jadi kalau diterjemahkan jika dia memanggil bermaksud untuk memanggil dokter saya akan membawanya nyatanya disini dokter ya iya membawa dokternya ya sadu-sadu-sadu oke terima kasih banyak kita lanjutkan ya kalau poinnya untuk ada PR ya kalau gak ada PR kan sayang ya gak ada PR apa kok kalau poinnya mana apa ini mana masih ada dua yang resensi saya leh kelihatan di belum baru ininya aja apa baru desktopnya aja ini masih ada dua orang yang resenah teman saya lanjut dulu ya jadi disini saya hanya untuk menambahkan supaya kita tetap ada PR ya nanti pelajaran 16 pelajaran 16 itu kan mempelajarinya imperatif ya imperatif ini yang hanya saya mau tekankan adalah disini akhiran mi sama ma ya itu mirip dengan yang kata kerja kini ya kata kerja sakini presentensi ya jadi ini yang harus diperhatikan ya jadi dan harus diperhatikan di depannya sebelum ki disebelum mi dan sebelum ma itu hurufnya huruf panjang ya vokal panjang nah ini yang saya mau tekankan kemudian di tersebabkannya bisa biarlah semoga hendaklah agar gitu ya itu bisa seperti itu kemudian disini saya menyatakan seringkali nak tadi kan sudah ada nak ya tapi kan naknya tadi masih deket-deket di kata kerja seringkali nak itu adanya nanti di depan kalimat ya kita belum-belum ketemu saya belum tahu juga apakah di palitrimer nanti ada naknya di depan atau enggak tapi pada saat nanti kita masuk ke pipi takar membaca langsung halinya seringkali nak sama mama itu terpisah jauh dengan kata kerja ya tapi yang saya mau pastikan karena ada beberapa orang itu juga salah menerjemahkan makannya itu adalah untuk dikabungkan dengan kata kata benda enggak ya kalau kata benda kemarin kan sudah saya terangkan nak kalau digabungkan dengan kata benda dia biasanya berubah bentuknya menjadi a menjadi na menjadi ya seperti yang kemarin saya jelaskan ya kemarin kalau tetap dia nak itu sudah pasti adalah ke kata kerja bukan kata benda ya begitu juga dengan mak itu untuk ke kata kerja ya ini saya menekankan karena seringkali saya temui orang-orang masih salah menggunakan mak itu untuk kalau tidaknya ke kata benda itu salah ya Nah juga kalau ma itu lebih terkenalkan janganlah gitu ya sesuatu yang larangan jadi kalau untuk ma ma itu ma itu hanya untuk di ada dua bentuk tata kerja yang menggunakan mak itu adalah imperatif ya imperatif sama nanti kita akan belajarnya adalah kata kerja masa lampau asen jadi hanya ada dua bentuk kata kerja yang menggunakan mak imperatif dan asen masa kata kerja masa lalu sedangkan untuk kata kerja lainnya itu hanya menggunakan nak ya jadi kata benda kata kerja lain itu selain yang tadi imperatif dan masa lalu itu menggunakannya mak 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 gitu ya mak 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 gitu ya jadi contohnya nah wihara nggak cati dia tidak pergi ke wihara ya kemudian kita bilang wihara mita gacah wahai teman pergi ke wihara gitu ya atau ma apa nak gacatu janganlah pergi ke pasar gitu ya nah sedangkan kalau kata benda apa ini kan ada yang apa kata kerja yang tidak beraturan api kata kerja tidak beraturan api kadang-kadang nanya itu dia seperti kata benda bisa disambung jadi nak naki artinya tidak ada ya ini spesial untuk api ini spesial karena dia memang kata kerja kata kerjanya itu tidak mengikut aturan ya irregular seperti itu ini contoh saya ambil dari pelajaran batik yang benda dulu ya ini saya ambil dari catatannya cia yulia ya saya diberikan di catatan julia jadi disini eh maaf semoga sugata mengajarkan damang ya jadi sugato damang desetu ya tapi kalau dibawahnya lagi sugata damang desetu wahai sugata ajarkanlah damang ya jadi begitu juga diperhatikan antara bentuk dari si apa apa namanya subjek atau vokatif ya seperti disini ini yang saya ambil katana saya mau menerangkan seperti ini kemudian yang terakhir disini saya mau memastikan kadang-kadang di kalimat itu nanti ada hotu ya kan kita selingkali suki hotu gitu ya suki hotu suki suki itu sendiri sebenarnya adalah kata benda ya ya artinya kebahagiaan tapi kadang-kadang suki itu juga bisa menjadi ejektif kata sifat gitu ya kadang-kadang tapi alami ya kalau natural ya sifat dasarnya suki itu adalah kata benda jadi kalau kita ngomong suki hotu itu artinya adalah semoga ada kebahagiaan ya atau semoga ada bahagia gitu ya kata benda aja pokoknya disini bukan bukan kata kerja atau tapi kalau kata disini ada te gitu ya suki te hotu nah te disini itu artinya adalah untukmu gitu ya nanti silahkan dibuka disetablenya disini ini untuk yang kamu itu te itu untuk datifnya bentuknya apa gitu ya nanti cari sendiri suki te hotu nah ini adalah bentuknya sebagai datif bentukmu gitu tapi kalau disini sabe sata suki hontu nah suki disini dia sudah berubah bukan kata benda lagi tapi dia sudah sebagai kata sifat ejektif ya jadi artinya sabe itu semua sata itu makhluk ya jadi semoga semua makhluk berbahagia ya jadi berbahagiannya ini kasusnya sudah berubah bukan kata benda tapi adalah kata sifat ya ini hari apa hari ini yang saya mau bagikan seperti ini kalau masih ada yang resem boleh silahkan kita waktunya sudah habis tapi nggak apa-apa daripada nanti bingung silahkan ya mungkin untuk ibu simfoyana mau menyampaikan pertanyaan silahkan semoga misalnya ya ini masih saya ya latihan empat belas nomor 24 kalau saya artikan saya sambil menyentuh tubuh putra yang sedang berbaring duduk di ranjang itu boleh tidak bisa ya saya buka dulu halaman tadi pelajaran apa bu lima belas empat belas saya leh empat belas nomor dua puluh empat dua puluh empat meh gimana bu saya sambil menyentuh tubuh putra yang sedang berbaring duduk di ranjang iya boleh isi daminya saya artikan eh di belakang boleh oh boleh ya boleh boleh Tidak menentukan Mana yang harus di depan dulu Tidak ada ketentuannya Tidak apa, selama artinya Tadi saya sudah dengar artinya tidak lari Sama sih Ibu Oke Itu saja Yang penting Maknanya itu tidak berubah Karena kan setiap orang punya gaya Untuk menerjemahkan, menulis Oke Terima kasih Sama-sama Ibu Ada sudah dipanyain Ada ya Ada satu lagi, boleh saya Ibu Irma, silakan Iya saya Saya kan nomor 9 Saya dari Lesen 15 15 nomor 9 9 Itu bu Kualesunya kan Lokatif Saya Nomor 9 Buk Kualesu Iya Buk Kualesu itu Lokatif Lokatif Jadi kalau diterjemahkan itu pada raja Atau diraja Pada Bukan kepada Pada Oh boleh ya Pada ya Bukan kepada ya Karena kemarin kan Pelajaran masih awal-awal Saya juga bingung kan Jadi Pada Bukan kepada Pada Pada itu mirip Seperti B Seperti B Gitu Oh Oke Makasih saya Lai Terus Itu kalau kita Terjemahin untuk Yang Optatif itu Itu bisa Akan itu bisa diganti Mungkin ya Boleh Boleh Mungkin Itu boleh Jadi Optatif itu Lebih sifatnya itu Memang Lebih condong ke masa depan Kemungkinan Jadi boleh pilih Antara dua Akan atau mungkin Kemungkinan Akan Iya Tapi kalau dari para ibu Nanti mungkin Akan bingung Lebih enak Pake mungkin Karena kan akan Nanti kita lebih banyak Untuk ke Yang Future tense Ya Karimat nanti Ya Gitu ya Tapi kalau memang Memungkinkan Gak apa-apa Karena memang dia Sifatnya itu Untuk ke Masa yang akan datang Terima kasih Saya Lai Sama-sama ibu Oke Kalau kalian Masih ada Sudah Sudah Oke Saya kembalikan ke Cirona Terima kasih banyak Oh ya Oke Sadu 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 Anumodana Saya Lai Atas Penjelasannya Dan bimbingannya Di kelas Pali Primer Malam ini Selanjutnya Kalian minta Mari kita Sersama-sama Menyebutkan Buddha Sasanang Cirang Titatu Sebanyak Tiga Kali Buddha Saksanang Cirang Titatu Buddha Saksanang Cirang Titatu Buddha Saksanang Cirang Titatu Tati Terima kasih.